Status Norman sebagai Brimop yang sekaligus selebritis membuat Kepala Satuan Brimopolda Gorontalo memutasinya ke subbagian gogana Brimopolda Gorontalo sejak 1 Agustus 2011. Mutasi terhadap Norman dilakukan agar pengawasan dan pembinaan terhadap Norman bisa lebih intensif. Apalagi, selain memiliki bakat menyanyi, Norman juga punya keahlian bela diri taekwondo yang mumpuni. Nah jadi, ditempatkan di Gegana, karena kita ketahui Gegana punya nilai lebih. Apa nilai lebihnya? Jadi yang saringan-saringan dari pasukan, dari operasional, yang menonjol, yang punya prestasi, kita kumpulkan di satuan yang lebih terkoordinir, lebih terpantau, karena jubahnya lebih sedikit, itu di Sudin Gegana. Nah Norman sendiri punya talenta lebih, yang mana di samping mungkin tarik suara, nari, dia pun punya kemampuan dalam ilmu bela diri taekwondo. Memang betul, Kasat Brimob sudah memutasikan Norman ke Sub-Den Gegana. Kenapa? Untuk memudahkan pengawasan kepada dia, kapasitasnya dia sebagai selebriti. Tetapi setelah dimutasi ke Sub-Bagian Gegana Brimobolda Gorontalo, selama sebulan penuh, Briptu Norman mangkir dari tugasnya. Surat pemanggilan dari pihak Gegana kepada Norman tidak mendapat jawaban. Berbagai upaya pendekatan melalui orang tua Norman pun tidak membuahkan hasil apapun. Norman yang mengaku mencintai korpsnya, kok malah mangkir dari tugasnya? Tak tanggung-tanggung selama sebulan tanpa pemberitahuan pula. Itu sudah ada laporan dari Kasu Ben Gegana, karena Norman sekarang ditempatkan di Sub-Den Gegana. Yang mana bahwa memang kurang lebih satu bulan sudah tidak masuk kantor. Makanya saya bilang dari awal kepada Norman, pekerjaan kamu itu polisi, hobi nyanyi. Jangan dibalik, jangan dibalik pekerjaan nyanyi, hobi polisi. Nah, itu jadi berantakan. Nah, makanya harus diatur. Untuk pemanggilannya, kita sudah hubungi orang tuanya, keluarganya. Kita bicarakan baik-baik, karena kita pun sangat peduli akan eksistensinya dia sebagai, baik dia sebagai anggota BRIMOB maupun dia sebagai selebriti. Atas sikap tidak disiplin yang dilakukan Norman dengan mangkir dari tugas selama sebulan, ia akan diseret ke pengadilan militer dan terancam sanksi berat. BRIPTUN Norman bahkan dinilai mencari masalah, karena bukan itu saja sikap tidak disiplin yang dilakukannya. Sebelumnya, Norman sudah diseret ke pengadilan militer, karena ke Jakarta untuk melakukan syuting video klip tanpa izin atasan. BRIMOB menilai Norman membandel. Ketika itu, ia dikenai sanksi penundaan kenaikan pangkat selama dua periode. Sebelumnya juga, kita sudah memberikan tindakan berupa sidang disiplin kepada saudara Nolok Bintu Norman, akan tetapi karena ketidakhadirannya dia selama mulai dari satu Ramadan, sampai sekarang sudah berturut-turut, tidak masuk dinas lagi, kita masuk kantor lagi, itu untuk sidang disiplinnya, waktu dia meninggalkan tugas ke Jakarta, itu tidak dihadir yang bersangkutan. Pemberhentian dengan hormat ini dilakukan apabila yang bersangkutan tidak punya masalah. Tapi kalau yang bersangkutan mencari-cari masalah, yang harus diluruskan, yang harus diselesaikan terlebih dahulu, tentunya, ya harus dilakukan proses itu. Nah, dengan ketidakhadiran Norman satu bulan, tentunya ada lagi nanti sidang ke depan itu, untuk dilakukan satu sanksi lagi. Iya, seperti itulah. Dan hukuman sendiri itu siap di depan abang itu? Udah siap. Kemarin udah sidang, kena dua priode. Dua priode? Penundaan pangkat. Saya nggak hadir, cuma pas tanda tangan suratnya itu, saya datang. Berarti, abang berarti yang mau tidak datang untuk perhatian kami, tapi abang tidak datang untuk mengikuti diri sendiri, bang? Apakah ada show atau mungkin? Nggak. Bukan ada show, bang? Ketiduran. Karena ketiduran, bang? Di saat niat Norman Kamaru mengundurkan diri dari kepolisian, ternyata atasannya belum menerima surat pengunduran dirinya dari Kesatuan Brimob. Tindakan Norman yang melayangkan surat pengunduran diri langsung ke Kapolri pun, dinilai melanggar aturan dan terancam mendapat sanksi tambahan. Sampai saat ini kami bisa belum menerima surat pengundurannya diri dari Brimob to Norman Kamaru. Nggak. Kalau emang begitu caranya, saya terima. Saya siap. Karena-karena, karena saya kan dari Brimob. Satu moto di Brimob, maju terus pantang mundur. Itu saya pilihan. Kalau itu saya belum yakin ya. Makanya saya ngomong kemarin, kalau emang jadi tukang ojek atau tukang, apa, supir taksi, ya terserah. Kalau untuk dunia karir artis, saya belum tahu. Belum tahu. Tuhan yang tahu. Kedepannya, saya serahkan di atas.